Intro Soal pemeriksaan etik Ketua MK Sekarang yang sedang bergulir itu gimana tanggapannya Dan ini kan sudah banyak fakta-fakta yang ditemukan ya Sama majelis penghormatan MK Ya sepenuhnya kita serahkan pada Pak Jimli Dan apa namanya Mahkamah Kode Etik Mahkamah Etik MK Yang tentu Mereka beliau-beliau itu orang yang Kita percaya Itu kan Majelis MK-MK nya itu Menurut saya cukup keren dulu Tahu apa yang harus Diputuskan Yang sesuai dengan Tuntutan rasa keadilan dan tuntutan hukum juga Begitu aja Ya ditunggu aja Ya ditunggu aja Ya ditunggu aja keputusannya Terima kasih Terima kasih